Selamat siang, pemirsa Hasan Alanyus, dimana pendana berada? Saat ini kami berada di lokasi Tanpa Garam atau yang biasa dikenal dengan Tanah Garam oleh masyarakat Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Tanah ini masuk dalam polemik atau kasus sedugaan korupsi mafia tanah di Desa Merdeka sendiri yang melibatkan beberapa pihak antaranya pemerintah desa dan juga salah satu investor lokal yang berada di Kabupaten Lembata. Saat ini juga Kejahkan Negeri Lembata sedang melakukan pemeriksaan atau pengukuran tanah ulang sebagai bentuk atau jalan untuk mengupas tuntas kasus ini. Ini merupakan salah satu upaya untuk mengumpulkan barang bukti tambahan untuk pembuktikan nanti saat proses hukum berjalan dan bisa kita saksikan di belakang saya ini adalah lokasi tampak udang yang ya bisa boleh dikatakan gagal karena tidak beroperasi sejak awal berdirinya pada tahun 2018 lalu. Kalau saya tidak salah. Dan seperti ini kondisinya. Iya. Kondisasi yang besar tanah ini menurut sebagian masyarakat adalah tanah milik umum. Tetapi juga menurut di sisi lain ada beberapa orang yang mengaku bahwa menjadi milik pribadi. Sehingga masih menjadi polemik juga dan saat ini pihak Kejahkan bersama ATR dan PPR melakukan pengukuran ulang tanah ini sebagai bentuk pembuktian apakah tanah ini masuk sebagai tanah umum atau tanah ulayat atau tanah perorangan atau menjadi tanah negara. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Nanti kita akan ikuti terus proses selanjutnya. Siapa yang akan terjebak atau terjerat dalam kasus mafia atau kasus sedugaan korupsi mafia tanah garam di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata. Ikuti terus prosesnya. Oke, sip. Selamat siang Pak Kasi Intel. Selamat siang. Pak Kasi Intel, hari ini telah pemasangan papan sita oleh pihak Kejaksaan Negeri Lembata yang dimana dilakukan oleh tim. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait pemasangan ini oleh tim dari mana? Terima kasih. Pada hari ini, selasa hari Senin tanggal 15 Maret 2021, tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan penyitaan terhadap bidang tanah yang berada di Desa Merdeka, Kejamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas kurang lebih 57 ribu meter persegi atau 5,7 hektare yang berkait dengan penanganan perkara di proses penyidikan di Desa Merdeka. Jadi tim di sini melakukan penyitaan, kemudian tidak lanjutnya dengan melakukan pemasangan garis kejaksaan dengan melakukan pemasangan papan sita. Nah, kalau tindak lanjutnya dari pemeriksaan-pemeriksaan dan kapan ditetapkan menjadi tersangka, itu kira-kira butuh waktunya kapan Pak kasih intel? Kalau untuk jangka waktunya kita masih belum bisa mengkirakan, tapi pada intinya kita tim penyidik dalam hal ini, itu masih mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi proses penyidikan ini. Jadi apabila sudah minimal dua alat bukti, nanti penyidik juga akan meningkatkan statusnya lebih lanjut. Kerugian yang dihitung oleh tim appraisal itu, kerugian dari dugaan mafia tanah itu berapa besar? Kita masih belum mendapatkan perhitungan dari appraisal pada saat tanggal berapa. Jadi itu dimapraisalkan melakukan pemasangan ke lapangan pada saat itu, jadi sampai sekarang kita masih belum mendapatkan hasilnya. Tapi secara resmi hari ini telah dipasang papan sita ya? Kalau untuk proses penyitaannya, hari ini berdasarkan surat perintah penyitaan, kemudian berdasarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Ketanggal 12 Maret 2021. Hari ini ya, tanggal 15? Kalau untuk penetapan penyitaannya hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, kita melakukan penyitaannya per tanggal sekian, tanggal 15 ini. Oke siap. Nah ini pesan-pesan kira-kira tindak lanjut hukum selanjutnya, apakah ditindak secara serius oleh pihak kejaksaan? Pada intinya kami dari kejaksaan negeri Lembata menjalankan proses penyidikan ini secara profesional. Jadi nanti apa namanya, masyarakat bisa menunggu saja bagaimana tindak lanjut dari tim, pada intinya tim penyidik bekerja secara profesional. Oke siap, terima kasih. Selamat siang Pak Gaseintel. Selamat siang. Selamat siang.